Hai pertama kali buat kue Ulta sendiri ya enggak guys ya oke enggak ya okelah pendatang baru bo'ai Assalamualaikum pemirsa pertama kali guys bikin kue tar ngedapus ya kan secara sekarang kan udah youtuber bo' ya jadinya bagi aku sih youtuber itu harus serba bisa tadinya sih aku sama sekali enggak mau belajar bikin kue ya guys ya sekarang demi YouTube demi pacar baruku aku harus belajar bikin kue guys ini kue pertama yang aku bikin guys kue tar ala istri bule Irlandi ya ini cantik nggak guys bisa dan namanya aku bikin sendiri nih guys cuco mantul em aku mau kasih tau kalian gimana cara bikin kue tar sukses untuk pertama kali ya bagi aku sih sukses ini guys ya bagi teman-teman enggak tahu aku saca seperti biasa subscribe dulu kalian belum Bisa di video lindian dia aktifkan notifikasinya dan yang bukan tidak abad kalau kalian suka video aku silahkan klik thumb up kalau banyak video aku bermanfaat silahkan klik share video-video aku kesemua social media kalian punya guys dan enjoy Bye. Hari ini tanggal 9 Mei ya guys ya. Ulang tahun V itu 10 Mei besok. Tapi karena lockdown ya guys. Aku itu mau bikin belajar. Ini untuk pertama kalinya aku bikin kue ya. Seumur hidupku. Seumur hidup aku. Ini yang pertama. Cia nyanyi guys. Aku belajar bikin kue. Semangat. Benar-benar berhasil ya guys. Yes. Doain aja guys ya. Karena ini baru pertama. Jadinya di Irlandia itu ada. Udah seperti ini guys ya. Ini the full food cake mix. Jadinya sudah begini. Terus resepnya aku tinggal mengikuti. Disini ada belakangnya ya. Cuman aku pakai sarong boran lagi ya. Sepunyanya aku. Yang enggak punya aku enggak pakai. Pokoknya seadanya. Jadinya resepnya sudah ada disini. Terus langkah-langkahnya juga sudah ada disini. Jadinya aku tinggal. Taraaa. Oh isinya sudah begini guys. Jadinya alright. Oke. Yuk guys coba yuk. Ini berapa gram ini. Kita lihat dulu. Oh ini guys. 425 gram ya. Jadinya segini ini 425 gram. Ya hampir setengah kilo lah guys ya. Kurang 75 gram udah setengah kilo. Ya seperti ini guys ya. Ini sudah beginian ya. Aku enggak tahu itu isinya apa. Yang penting sudah seperti itu aja. Aku udah ada ini guys ya. Devi ini ya. Food cake make ya. Udah ada beginilah guys ya. Ini tepung enggak. Campur coklat mungkin ya. Aku enggak paham juga guys ya. Jadinya penampangannya seperti ini. Aku udah beli ininya. Sudah 425 gram. Terus aku pakai 3 telur ya guys ya. Karena aku ngikutin resep yang di sini guys ya. Di sini. Resep yang di sini. Aku ikutin itu aja. Terus aku pakai ini untuk icing. Aku juga enggak tahu guys. Pokoknya. Pakai icing aja ya. Nanti ini siapa tahu diperlukan. Terus. Habis gitu airnya udah ready nih guys. 230 ml ya. Terus ini minyaknya udah 8 sendok makan. 8 sendok makan. Terus aku pakai ini guys ya. Gur gur coklatnya anak-anakku guys. Sisa-sisa perjuangan. Nanti enggak tahu. Nanti aku taruh gur gur. Sama aku coba. Aku pakai ini juga. Siapa tahu diperlukan juga ya. Pertama-tama aku taruh bubuk coklatnya ya guys ya. Semuanya ya. 400. Yang ini. 425 gram. Terus ini terus aku taruh airnya ya guys ya. Ini 230 ml ya. Terus aku kasih ini apa. Minyak gorengnya. Ini 8 sendok makan. 8 sendok makan. 2. Terus aku kasih 3 telurnya ya guys ya. 1. 2. 3. Terus aturannya itu di mixer 2-3 menit guys yuk. Mixer time. Mulai guys ya. Terus ya. Saatnya ya. 3 Hehehe! Hehehe! Hehehe Hehehe! 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 Hehehe eh! Hehehe! sudah guys ya sudah tiga menit cukup ya hasilnya udah begini guys ya setelah di mixer tiga menit begini hasilnya ya guys ya terus aku mau taruh di dua loyang ya guys ya tapi ini seharusnya sih harus kecil-kecil begini guys tapi aku enggak punya adanya begini wislah satu disini kegede yang ini kayaknya guys biar wis segitu aja terus satunya di sini namanya juga pertama em miliki jadinya gimana guys ya seperti itulah kita tiba guys ya sudah punya dua jadinya satu ini depart satunya ini guys ya seharusnya sih ukurannya harus sama guys tapi aku punya nya ini dan ini ya tak apalah ya guys terus dimasukkan ke oven ya guys ya aku pakai 180 ya pakai 180 ini 200 ini 180 disini derajat abaikan ya guys ya satunya disini dua ya udah seperti itu guys kira-kira 25 menit sampai 30 menit Oke guys yuk ditunggu all right 25 menit aku cek guys ya Oh ininya agak gelap guys tak pindahin dulu ya ini ya terus ininya ini agak geledir geledir jadinya ini belum yang ini sih udah sebenarnya guys ya aku taruh di bawah aja tinggal nunggu sana guys ya Coba lagi 5 menit guys yang ini udah jadi banget ini guys ya cuma lihat color nya sampai begitu foton guys yang ini kelamaan berarti tadi di atas kelamaan terus habis ini yang atas begitu bagai Oh iya ya udah kali ya segini aja kali ya hahaha tak tahu guys kayaknya sudah cukup beneran 30 menit nanti kita dinginkan dulu guys ya terus ini guys ya guru-guru coklatnya anak-anak aku mau tak apa meltingin ya tapi aku pakai simpel aja wis pakai microwave aja coba aku mau coba apa ya dua menit kayaknya guys sudah menit lagi deh wah agak kekeringan nggak potong nggak mungkin ini tinggal ya terus wah gini guys hasilnya begini dua begini ya tak taruh dulu yang satu ini jadinya sangat tipis ya guys ya nggak apa-apa wis ya namanya aku juga tidak tahu yang terus coklatnya ini punya anak aku guys ya meleket-meleket begitu biar Indah seadanya aja guys karena kasar-kasar dia nggak ada banyakWhat it is like dia 2 dia 2 dia 4 dia 4 dia 5 dia 5 dia 5 dia 5 namanya juga belajar M sejadinya dari guys ini kan kuitar pertama aku ya di hari beri ulang tahunku ya kira-kira seputulah guys ya terus aku mau kasih kupu-kupu ya gawat itulah kira-kira adu guys ya ala ala yang pakai ini tadi tropes terus aku mau untuk bikin ini di atasnya guys kurang masa apa gimana ini ya kok begini guys apa harus ditaruh minyak ya bawahnya kurang mateng paling guys baking apa berarti menitanya harus ditambah sebenarnya ya sampai bener-bener mateng bener enggak guys ya tidak apa-apalah namanya juga pertama kali guys ya enggak berarti apa perlu dimasukin lagi ya guys tak masukin lagi aja enggak aja udah begitu guys ya enggak kayaknya tak masukin lagi nih yang atas ini kurang guys kurang mateng ya enggak tambah berapa menit lagi sampai nunggu mateng dulu guys ya tak tambah ya masukin dulu deh yuk berapa ya kira-kira ya 5 menit kali 10 menit lho dia baru mau begitu namanya pemula emai guys lihat guys kuitarku pertama kali ya rep maklum hahaha gitu aja sudah senangnya dalam hati aku buli ini guys ready to roll jadinya aku mau coba kasih bikin huruf yuki gitu guys ya coba jadi nggak aku selamat menikmati jadi yuki lah ok lah guys pemula em untuk pemula ok lah yuki kia gawat gawat guys pertama kali buat kue ulta sendiri ya nggak guys ya oke nggak ya okelah pendatang baru boi aha cucok cus gimana guys senangnya dalam hati jadinya tambah semangat nih guys aku pertama kali bagi aku bikin kue tar aku sukses ya menurut aku versi aku ya guys ya terserah teman-teman yang sudah pintar-pintar baking mah pasti aku ngeek ya nggak tapi bagi aku 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 ha 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 asin sendiri boh emberan intinya siapa tahu teman-teman di luar sana cari resep gimana aku bikinnya kita pertama kali di Ilandia ya secara pendatang baru pertama kali bikin kue terus jadinya begini ya seneng lah guys harap maklum ya guys ya mungkin aku berlebihan bahagianya tapi ismi oke kebetulan besok ulang tahunku yang ke-40 sekarang tanggal 9 aku bikinnya guys ya untuk besok jadinya thanks million for watching my video istri beli di Ilandia kalau ada kritik saran dan pertanyaan silahkan di komen ya karena kritik saran dan pertanyaan kalian akan aku jadikan sebagai konten videoku selanjutnya see you on my next video bye 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 kiss kiss and love from Ireland